Intro Tudingan dugaan penipuan yang menimpa Ratu Dandut Elfi Sukaisi, pekan ini serius berkelok ke babak mengejutkan. Pasalnya seolah ingin membuktikan bahwa dirinya berada di pihak yang benar dan tak berusaha mendongkrak kepopuleran dengan mengulik nama populer Elfi Sukaisi, pekan ini Mega Makci lewat sang pengacara menguak setumpuk bukti mengejutkan. Salah satunya, segepok bukti-bukti pembayaran Mega Makci kepada pihak Elfi Sukaisi serta anak-anaknya dalam nilai jutaan rupiah. Keluar statement bahwa tidak ada bukti bahwa bumi Elfi Sukaisi tidak menerima uang. Tapi saya memiliki bukti bahwa pada tanggal 4 bulan 9 2015, mengetahui HJH Elfi Sukaisi atas Mega Makci yang mengeluarkan uang. Ini juga ada bukti-bukti yang lain bahwa beliau mengetahui atas perbuatan ini. Saya cuma meminta hak saya saja. Apakah saya salah meminta hak saya? Ya, semoga dengan ini saya minta jawaban yang cepat saja, tak payah tunggu lama-lama. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Jika Elfi Sukaisi dan putrinya sempat mengelak tuntutan Mega Makci, mungkinkah Elfi Sukaisi dan pihaknya telah melakukan kebohongan publik? Butuh waktu untuk membuktikannya. Yang jelas, pasca mengirimkan somasi yang pertama dan gagal mendapatkan jawaban, pekan ini pihak Mega Makci telah mengirimkan somasi kedua kepada Elfi Sukaisi, lengkap dengan ultimatum bernada ancaman hukum serius. Yang ironisnya, bug bertepuk sebelah tangan. Pasalnya pasca emosional berlalu di akhir bulan Maret lalu, hingga kini keberadaan Elfi Sukaisi dan pihaknya pun begitu sulit untuk ditemui. Ada apa dengan Elfi Sukaisi? Kalau orang mau buat album, pasti ngeluarin uang, kan? Aduh, dia udah di rumah kita, tinggal di rumah kita, terus kita bisa nanti kata-kata. Saya Mega Makci, memang benar saya tinggal di rumah Umi Elfi, di Calo, tapi saya bayar bulan-bulan sejuta lima ratus. Tidak ada yang geraki saya di situ, ya. Menenang somasi sekit pertama, kita sudah kirim, tak ada jawaban. Sekarang kita kirim lagi somasi yang kedua, saya semua serahkan kepada pengacara saya. Somasi yang kedua, kita sudah layangkan tanggal 4 April kemarin, dan kita tunggu jawabannya sampai minggu ini. Kalau memang nanti tidak ada jawaban dari pihak EMI Pro, maka bisa jadi nanti kita akan melakukan laporan bidana di kepolisian setempat. Beranjak dari konflik yang membeli teratu dangdut Elfi Sukaisi, inilah kebanggaan pemain film The Perfect Husband saat bisa beradu akting dengan aktor senior Selamat Raharjo. Berperan sebagai ayah Ayla, Selamat Raharjo disebut Amanda Rawless, Dimas Anggara hingga Maxim Bautier, lebih dari sekedar lawan main mereka. Selamat Raharjo yang memulai kiprahnya sebagai seniman di panggung teater, dan sudah kenyang makan asam garam di dunia perfilman, justru tak jumawa dengan segudang pengalamannya. Beradu akting dengan bintang-bintang muda, sosok Selamat Raharjo disebut Amanda sebagai sosok menyenangkan dan murah hati saat berbagi ilmu kepada mereka. Dia ngajarin kalau... Oh, iya, dia ngajarin kalau misalnya... Apa ya? Kita itu bukan cuma sekedar misalnya menghapal dialog atau, you know, play with dialog. It's more like we have to play situasinya, menghidupkan situasinya. Jadi itu yang harus kita pikirin untuk bagaimana caranya menghidupkan situasi daripada dialog-dialog itu sendiri gitu sih. Kebetulan Raharjo Selamat orangnya humble banget, jadi walaupun kita gak punya waktu banyak untuk readingnya, tapi di lokasi itu dia selalu anggap aku udah kayak anaknya sendiri, karena suka gemes-gemes sendiri sama aku, aku juga jadi gemes juga sama Raharjo Selamat, kayak jadi papa aku sendiri, dan aku ngerasa di luar syuting pun juga aku ngerasa emang, I feel like he's my dad. Selamat Raharjo yang juga sudah banyak meraih penghargaan di dunia perfilman, mengaku bahwa cerita The Perfect Husband lebih dari sekedar hiburan belaka. Inipunlah yang membuatnya tertarik untuk terlibat berperan di dalamnya sebagai Ayah Aila. Oke, jangan lupa untuk nonton film, The Perfect Husband yang akan tayang. Pangal 12 April, Biosur Biosur Indonesia. Jangan lupa nonton! Ayah itu khawatir sama pergaulan Highlight. Berani kamu yang mau cuman angkaku ya? I wanna rock with you Biarkan aku lakukan apa yang aku lakukan Biarkan aku jalai hidupku ini saja Bahagia dengan apa yang kusuka Kamu Ayah kan? Saya calon suami kamu Hah? Selain cerita dibalik film The Perfect Husband, kisah tak kalah seru juga hadir dari pemain film Teman Tapi Nika. Lalu bagaimana pula hebohnya saat Panji Pragiwaksono, Aurelie Moromans dan bintang film Partiklir lainnya hadir di Karawang? Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Terima kasih telah menonton!